Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna Kali ini saya kembali dengan Panili-panili saya Nah, kemarin di video saya yang sebelumnya Ada yang bertanya, apakah Di satu sulur ini Bisa banyak Ada buahnya, jawabannya bisa Nah, kalau kalian lihat ini contohnya Ini satu sulur Ini satu sulur Ini ada buahnya satu, disini jadinya ada kayak Batangnya ini Batang yang berisi buah, disini dia berbuah Di bagian bawahnya juga Dia berbuah lagi Dan bagian bawahnya lagi Dia juga berbuah Sampai ke bagian bawah lagi Ini semuanya Satu sulur ini Dia berbuah banyak Rencean, ya, satu, dua, tiga Empat, nah kebetulan yang ini Empat rencean Nah, di sebelah-sebelahnya lagi juga ada Buahnya Dan di sulur-sulur yang lainnya pun juga sama Jadi Satu sulur itu Dia ada banyak Buahnya Tuh Ada juga yang bertanya Kemarin Apakah Apakah ini satu Yang berumur Satu tahunan itu Dua tahunan itu Dia sudah berapa kali panen Kan saya pernah juga bilang itu Dia berkali-kali panen Maksudnya saya berkali-kali panen itu Satu periode ini kan dia Berbuah Satu sulur ini berbuah Nah, berbuahnya itu Dia tidak barengan Ini kadang-kadang berbuah Disini sudah layak panen Tapi di sulur-sulur berikutnya itu Dia berbunga lagi Dan dia Berbuah lagi Di sulur-sulur berikutnya Itulah yang saya maksud Dengan berkali-kali panen Jadi di sulur sebelah sini Kita sudah selesai panen Di sulur berikutnya Kembali dia Berbunga Dan berbuah Jadi satu Pohon Satu pohon panen itu Bisa berkali-kali panen Itu seperti itu Maksud saya ya Jadi dia Satu sulurnya Sudah saya selesai panen Kemudian di sulur-sulur berikutnya Dia berbunga lagi Dan kemudian Dia mulai berbuah lagi Nah, jadi Satu periode itu Antara satu tahunan itu Jadi kan panili itu Dari Dia Mengeluarkan bunga Sampai dia Bisa kita panen itu Sekitar lima bulanan Lima sampai enam bulan itu Baru kita bisa panen Buah panilinya Dari kita Mengawinkan bunga Jadi dari dia berbunga Lalu kita kawinkan Sampai dia Kita Berhasil Kita boleh panen Itu adalah sekitar Lima, enam bulan itu Nah, itu Bergiliran dia Pohonnya Sulur-sulurnya itu Berbuah Nah, kalau sudah kita panen Ini biasanya kan kita panen Satu range yang ini Yang panjang ini Kalau mempunyai dia sudah layak Untuk dipanen Kita akan potong di bagian sini Nih, kita akan potong bagian sini Scratch Kita bagian potong Sini Jadi satu sulur-sulurnya ini Sudah Gak bisa kita Gak bisa kita Pakai Dia tidak akan Berbuah lagi Karena kita sudah potong di sini Pada saat panen Jadi gak Motongnya gak di Satu-satu gini ya guys Tapi sekalian satu gini Satu pohon Kita panennya mungkin Di sini-sini Tapi yang ini tetap Akan mati dia Dia akan layu Dan Tidak bisa berbuah lagi Tetapi Walaupun yang di sebelah sini Tidak bisa berbuah lagi Di tempat sulur yang lain Misalnya kita potongnya Sebelah sini Nah di bagian-bagian sini ini Dia akan Kemungkinan Tumbuh tunas lagi Jadi periode Pohon ini Dia bisa berbuah Terus-terusan Seperti ini Itu sekitar Dua tahun Jadi kalau punya Kondisinya bagus Dan tidak ada Hal-hal Yang terjadi Misalnya ada Busu batang Atau kemarau panjang Kayak kemarin itu Kering jadinya dia itu Dia bisa bertahan Sampai dua tahun Panili itu Panili itu Dan dia Bergiliran Berbuah Setiap sulurnya Sehingga dia bisa Panen berkali-kali Berkali-kali Dalam dua tahun itu Ya jadinya Kalau ada yang nanya Berapa kali Berapa kali dia panen Panilinya itu Saya bilangnya Berkali-kali Karena Karena setiap sulur itu Ya berbuah Dan Kita panen lagi Nah seperti itu ya Padahal itu satu pohon saja ya Jadi satu pohon Dia berkali-kali Saya panen Karena sulurnya itu Berbuah dan berbunganya itu Tidak barengan Dan dia itu berkali-kali Kita panen Sampai Periode Dua tahunan Ya itu yang Biasanya Lata-lata maksimalnya Seperti itu Dan kemudian nanti dia akan Mati juga Panilinya Itu sebabnya kita harus Regenerasi Terus-terusan Jadi Begitu ada selur yang panjang Kita bisa potong Dan kita tanam di Sebelah-sebelahnya lagi Sehingga Tahun berikutnya Kita sudah punya Pohon-pohon Panili lain Yang sudah siap Akan berbuah Itu akan membuat kita Tiap tahun Bisa panen Panili Dan tidak Putus-putus Untuk panen Panili Ini kalau kalian lihat Di sekitar-sekitarnya Yang ini Baru Baru saya tanam Baru Saya tanam ini Hampir Sekitar 6 bulanan Ini Ini baru saja saya tanam Nah di sebelahnya ini Sudah Mulai berbuah juga Dan sebelahnya lagi Juga Mulai berbuah Ini Ini samaan dengan Yang sebelahnya tadi Nah jadi seperti itu Ya guys Jadi Tiap panili ini Akan Berbuah Persulur Nah ini kalian lihat Ini juga saya Sering Bicarakan Ini Saya pakai Metode stressing Dengan cara Memotong bagian Batang paling Paling Ujungnya Saya potong Sehingga Dia akan Stress Batangnya ini Ini dari Dari umur Satu tahun Satu tahun Saya sudah mulai stressing Pohon-pohon panili ini Sehingga Batangnya ini Akan Cepat menjadi tua Dan dia cepat Untuk berbuah Ini saya stressing Semua Ini kayak Batang yang lainnya Juga Ini juga saya stressing Jadi setiap Sulur Saya stressing Setiap Sulur Kalau punya panjang Sekali Saya bisa Memotong dengan Cara Mengambil Sulurnya itu Jadi sekalian Stressing Sekalian Mengambil Sulur baru Untuk kita Jadikan bibit Jadi Dua kali Manfaat Yang saya dapat Dari Metode Stressing Dengan memotong Sulurnya itu Guys Jadi ini Hasil-hasil Panen saya Nah ini Sampai bawah Ini Panili saya Yang di bagian jurang Ini jurangnya Ini musim hujan Sekarang Dan Pohon-pohon Liarnya Tuh Ini belum sempat Dibersihkan Karena Musim hujan Kan terus-terus hujan Jadi saya tidak Sempat Untuk membersihkannya Kita menunggu Sampai hujannya Redah dulu Baru kita akan Mulai membersihkan Tapi Begitu kita bersihkan Sebelah sini Di sebelah lainnya Sudah Mulai banyak Rumput-rumput Liarnya Jadi biasanya Kalau di musim hujan Yaudah lah Pasrah saja Kita biarkan saja Seperti itu Nah yang seperti inilah Yang kadang-kadang Membuat Dia busuk batang Saya punya contoh Yang Sedikit busuk batang Ini belum busuk batang Ini masih bisa diselamatkan Nah ini Ini batangnya Ini sudah mulai mencoklat Kayak gini Nah ini sudah Busuk batang Ini tadi ada Ada Rambatan Pohon Pohon apa namanya itu ya Ini nih Pohon rambat Ada pohon Kayak Benalu gitu Nih Dia merambat Ke pohonnya ini Sehingga Airnya itu Numpuk Dia disebelah sini Karena ada sini Tadi pohon rambatan itu Pohon Kayak Jenis benalu Parasit itu Dia disini Sehingga airnya itu Akan menumpuk disini Ini menyebabkan Disbelah sini lembab banget Karena tidak turun airnya Nah itu jadinya Dia busuk batang Sebelah sini Dan ini Kalau ini Saya tidak tahu Ini akan bisa selamat Atau enggak Semoga dia selamat ya guys Karena ini sudah Kita lihat Langsung kita bersihkan Dan Kayaknya ini Masih bisa Gini Karena ini Pasian banget Ini sudah banyak sekali Gininya Buahnya Jadi kalau pohonnya nanti Itu busuk batang Dia akan kering disini Sehingga ini Harus kita Panen pada saat itu juga Enggak bisa kita Biarkan lagi ya guys Nah yang model Kayak itu Sudah ini lah Musim-musim hujan Seperti inilah Yang sangat-sangat rawan Untuk Pohon panili ini Dia busuk batang Nah jadi rawan sekali Dia busuk batang Karena kelembapan yang sangat Uh ini becek banget Dan hujannya itu Hampir tiap hari guys Tiap hari hujan Dan rumput-rumput dia Dan pohon-pohon liar Yang meramat ke atas itu Banyak banget Mulai Tumbuh Dan tidak sempat Kita bersihkan Karena Enggak mungkin kita bersihkan Pada saat hujan Dan disini Luas sekali Luas banget Dari sini sampai ke Ini yang di tepi jurang Belum lagi yang Di Atas Belum lagi yang Di sebelah sana juga Tuh disana juga Kita bikin Lahan baru juga Untuk panelinya Jadi Sangat Luas sekali tempat Yang harus kita bersihkan Dan di musim hujan itu Benar-benar Kewalahan kita Untuk Membersihkan semuanya Jadi Ya kita harap Tidak semuanya Busuk batang Kalau saya lihat sih Cuma beberapa saja Yang busuk batang Karena Kalau busuk batang itu Rasanya ada yang Kemarin Busuk batang Tuna kering dia Bagian Kering dia biasanya Pohonnya Kalau yang busuk-busuk batang Ini Kayak ini Ini kemungkinan ada busuk batang Nih Sudah kering sebelah sini Kemungkinan Lihat nih Nih guys Ini salah satu contoh Ini sudah busuk batang nih Nih disini Sudah busuk batang Dia mengering seperti ini guys Mengering sebelah sini Di sebelah sini Juga otomatis Mulai mati nih Daun-daunnya itu Sudah mulai kering-kering Kayak gini Ini salah satu contoh Yang busuk batang Nih Busuk batang nih Untungnya yang ini Yang sebelah sini Sulurnya itu Memang tidak berbuah Jadi dia busuk batang Di tempat yang tidak berbuah Sukurnya seperti itu Yang berbuah itu Di sebelah sini Jadi Buahnya ada di bawahnya ini Itu buahnya Sukurnya sulur yang Berbuah Dia tidak Busuk batang Jadinya selamat Yang busuk batang itu adalah Sulur yang tidak ada buahnya Jadinya Ya seperti inilah Petani-petani di Indonesia Jadi kadang-kadang kita berhasil Dan kadang-kadang kita Tidak berhasil juga Jadi kita syukuri saja Dan Jangan pernah menyerah Untuk bertanam Setiap hari Terima kasih telah menyaksikan video saya Ingat like Comment Dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa